Pesan dari Saudara William Branham di Tabernacle Branham yang dikirimkan Saudara Joseph Branham dari Jeffersonville, Indiana, 6 Mei 2023 dalam Bahasa Indonesia. Selamat pagi dari Jeffersonville, Indiana. Ini adalah surat yang istimewa dari saudara kita yang terkasih dan pelayan Allah, Saudara Joseph Branham. Saudaraku orang percaya sejati. Kita seperti anak-anak Israel yang keluar dari Mesir dan berhenti ketika mendekati ke Tanah Perjanjian. Kita semua telah melakukan perjalanan bersama. Kita semua telah melihat keajaiban Tuhan yang sama. Semua mengambil mana dan air yang sama dari batu yang dipukul. Kita semua mengklaim bahwa kita mengikuti tiang api. Tapi hanya dua yang mencapai Tanah Perjanjian saat itu. Mengapa? Hanya dua orang percaya yang sejati atau benar-benar percaya. Apa perbedaan antara dulu dan sekarang? Orang percaya sejati tinggal dengan firman. Hanya ada satu kelompok orang yang sangat istimewa yang mampu mendengar apa yang roh katakan. Satu kelompok khusus yang menerima kuah di Yosejati. Kelompok itu berasal dari Allah. Mereka mendengar apa yang roh katakan dan telah menerima itu. Kita adalah kelompok khusus yang memiliki roh Allah. Kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Kita adalah orang-orang yang dibaptis ke dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus oleh rohnya. Bukti yang benar adalah mendengar apa yang roh katakan. Roh sedang berbicara. Roh sedang mengajak. Itulah tepatnya yang Yesus katakan akan dia lakukan ketika dia datang. Yohannes pasal 14 ayat 26. Ia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Yesus berjanji kepada kita bahwa dia akan hidup di dalam diri kita masing-masing. Dia akan memimpin, membimbing, dan mengarahkan kita sebagai individu. Namun 72 tahun yang lalu, hari ini, Tuhan berbicara melalui malaikatnya yang perkasa dan menyatakan kepada dunia, Aku adalah suara Tuhan untukmu. Dia memberitahu setiap makhluk hidup, Aku, Oh Kudus, memiliki suara yang akan aku gunakan untuk berbicara kepadamu dan mengungkapkan semua rahasiaku. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk merekam suaranya sehingga kami dapat mendengar suaranya berbicara kepada kita dari bibir ke telinga. Dengan mendengar suaranya di kaset, Anda tidak perlu bertanya-tanya, berharap, atau bahkan berdoa apa yang Anda dengar adalah kebenaran. Semua yang harus dilakukan hanyalah press play. Dan mereka dapat mendengar suara Allah menyatakan kepada mereka, demikianlah firman Tuhan. Apakah Anda membutuhkan penyembuhan? Press play. Perlu menikah? Press play. Perlu penguburan? Press play. Ada pertanyaan di hati Anda? Press play. Anda mengalami sesuatu dan membutuhkan konselik? Press play. Anda memiliki keputusan penting yang perlu Anda buat? Press play. Tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan hidup Anda? Press play. Dan dengarkan suara Allah. Ruh Kudus berbicara dari mulut ke telinga. Ruh Kudus adalah Nabi zaman itu. Dia memberitahu dunia, ini adalah suara yang telah kutentukan untuk menjadi suaraku untukmu. Aku akan memenuhi orang lain dengan Ruh Kudusku, dan aku telah mengutus mereka. Untuk membantu kalian, tetapi aku hanya memiliki satu suara yang aku nyatakan sebagai suaraku. Bahkan foto saya telah diambil bersamanya untuk membuktikan kepada dunia, Dengarkanlah dia. Tolong jangan salah memahami saya. Ya, ada orang-orang Allah yang dipenuhi Ruh Kudus, yang diurapi, yang telah dia panggil untuk membantu anak-anaknya. Saya berdoa, saya salah satunya. Mereka juga dapat memberi Anda nasihat, penghiburan, dan membimbing Anda sepanjang perjalanan hidup. Allah telah menempatkan mereka di sini untuk suatu tujuan. Tetapi nasihat, penyamanan, dan bimbingan yang paling penting yang dapat Anda terima adalah suara Tuhan yang berbicara kepada Anda dengan memutar kaset. Apapun yang saya katakan kepada Anda, atau orang lain manapun, pertama-tama harus berasal dari suara Tuhan dalam kaset. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup Anda, selain mendengarkan suara Allah berbicara kepada Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah ada sesuatu di dunia ini yang lebih besar yang dapat saya lakukan, atau yang lebih penting dalam hidup saya, selain mendengar suara Tuhan yang dibenarkan? Mendengarkan saudara Joseph? Tidak. Mendengarkan kepada orang lain? Tidak. Tidak ada yang lebih besar dari suara itu. Jika seseorang memiliki wahyu dan roh kudus dalam hidup mereka, mereka harus mengatakan amin. Tidak ada yang lebih hebat di dunia ini selain press play. Betapa berhati-hatinya kita di akhir zaman ini untuk tinggal dengan firman itu. Dari kata-kata paus yang mengaku sebagai wakil Tuhan hingga mengubah satu titik atau garis dari apa yang pernah diucapkan di mata Tuhan, itu semua anti-firman, anti-Kristus. Kita tidak ingin menjadi seperti orang-orang pada jalan Samuel. Ketika mereka menemui Samuel dan meminta seorang raja, Samuel sangat kecewa sehingga hatinya hampir putus asa. Allah telah memimpin umatnya melalui nabi yang dikuduskan dan dibenarkan kitab suci ini dan dia merasa bahwa dia telah ditolak. Kami menghargai keajaiban, kebijaksanaan, penyediaan, dan perlindungan Tuhan. Kami percaya akan hal itu. Kami menyukai dan lebih jauh lagi kami tidak ingin tanpanya. Hanya saja kami ingin seorang raja memimpin kami di pertempuran. Kami ingin raja yang adalah salah satu dari kami untuk memimpin kami. Dan Tuhan berkata kepada Samuel, Lihat, mereka tidak menolakmu, tetapi mereka menolak aku untuk memerintah mereka. Sebaliknya, kita merasa seperti Elisa ketika berbicara dengan Elia. Elia memberitahunya dengan jelas. Hari ini akan menjadi apa yang dia katakan di kaset. Kamu tinggal di sini. Sementara aku pergi. Elisa tidak maaf dan tidak bisa melakukan itu. Dia memiliki pewahyuan firman untuk jamannya. Sekarang kita melihat mereka saat mereka melanjutkan perjalanan datang ke sekolah. Dan dia berkata, Kamu tinggal di sini sekarang. Berada di sini dan menetap dan menjadi guru teologi yang baik dan sebagainya. Dan Anda mungkin suatu hari nanti bisa menjadi dekan perguruan tinggi di sini. Tapi aku harus turun sedikit lebih jauh. Dapatkah Anda membayangkan seorang abdialah merasa puas menjadi dekan sebuah perguruan tinggi ketika kuasa Allah berada tepat di sekitar tempatnya berdiri? Tidak, Tuhan. Dia berkata, Demi Tuhan yang hidup dan jiwamu yang hidup, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku suka itu. Tetaplah bersamanya. Tidak peduli seberapa besar keputusan, bahkan itu datang dari ibumu, papamu, atau dari pendetamu. Tetaplah bersama dia. Demi Allah yang hidup, saya akan tetap bersama suara Tuhan dengan press play, karena demikianlah firman Tuhan kepada saya. Bergantung dengan kawanan kami minggu pukul 12 waktu Jefferson Field saat kami berkumpul untuk mendengar suaranya berbicara kepada kami dan membawakan kami wahyu jaman Gereja Smyrna 60-1206, Saudara Joseph Brennan. Ini adalah surat kesimpulan dari Saudara Joseph Brennan. Tuhan memberkati dan shalom. Tuhan memberkati dan berkumpul untuk mendengar suaranya berkumpul untuk mendengar suaranya berkumpul untuk mendengar suaranya. Tuhan memberkati dan shalom.